Sahabat petani, karena kandungan kalsium pada cangkang telur cukup tinggi dan dapat bermanfaat sebagai sumber nutrisi bagi tanaman, kulit telur juga memiliki kandungan fosfor yang bermanfaat untuk tanaman. Kulit telur dapat diolah menjadi pupuk organik cair. Kandungan kalsium cukup besar merupakan suatu set yang berperan penting pada tanaman. Peran kalsium pada tanaman antara lain untuk menubalkan dinding sel, meningkatkan pemanjangan sel akar, kofaktor, proses enzimatis dan hormonal, pelindung dari cekaman panas, hama, dan penyakit. Manfaat cangkang telur untuk tanaman antara lain Untuk pupuk kompos, cangkang telur mengandung kalsium yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dinding sel tanaman, untuk mencegah pembusukan tanaman, untuk penangkal hama penyubur tanah. Cara membuat pupuk organik dari cangkang telur Bersihkan cangkang telur yang akan dibuat pupuk Sterilkan cangkang telur dengan memasukkan ke dalam air panas Kemudian keringkan cangkang telur dengan cara dijemur Kemudian ditumbuk cangkang telur hingga menjadi serpihan halus Kulit telur yang sudah halus dapat langsung ditaburkan di atas tanah dekat tanaman Dan kalau untuk pupuk cair caranya Campurkan cangkang telur dengan air ke dalam botol bekas Tambahkan gula jawa dan EM4 dengan perbandingan 1 banding 1 ke dalam botol Kemudian tutup botolnya dan campurkan pupuk dengan cara mengocok botol Diamkan selama 10 hingga 14 hari untuk memaksimalkan proses fermentasi Bila perlu sesekali buka tutup botolnya Supaya gas yang ditimbulkan selama proses fermentasi dapat keluar Semoga bermanfaat Kemikian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!